Inilah titik jaringan listrik PLN yang masih dalam perbaikan usai cuaca ekstrim di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Kota Kendari, Provinsi Sultra dilanda cuaca ekstrim hujan deras dan angin kencang pada minggu, tanggal 5 Maret tahun 2023. Imbas insiden tersebut membuat kerusakan pada sejumlah fasilitas umum hingga rumah warga setempat. Setidarnya sebanyak 212 rumah warga di 65 kelurahan dan 11 kecamatan terdampak dari cuaca ekstrim hidrometeorogi tersebut. Selain itu, cuaca buruk juga menyebabkan 282 pohon tumbang hingga menimpa rumah warga bahkan kabel jaringan listrik PLN. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya pemadaman listrik oleh PLN selama beberapa jam di Kota Kendari, Provinsi Sultra. Petugas PLN saat ini masih melakukan perbaikan tiang dan kabel listrik yang rusak karena cuaca buruk tersebut. Hingga kini, beberapa titik jaringan listrik PLN sudah diperbaiki sehingga stok pasokan listrik berangsur pulih. Namun, ada beberapa titik lokasi yang masih dalam perbaikan seperti Jalan Malik Raya belakang Tower Bank Sultra, Kelurahan Korumba, Lorong SMP 10 Kelurahan Kambu, Kelurahan Anggoeya Polres Poasia, Lorong Ilmiah Wuwa-Wua, Jalan Serikaya 2 Anduonohu, belakang Pasar Baru. Kemudian penyulang jaringan PLN dekat kantor JNE Jalan Raden Suprapto Punggolaka, dan tiang listrik dekat Dilkar Wash Jalan S. Suprapto Punggolaka, Puuatu. Iya, betul pas sementara dalam perbaikan, kata manajer PT PLN, Persero. Unit pelaksana pelayanan pelanggan, UP3, Kendari, Ekorituan, Selasa, tanggal 7 Maret tahun 2023. Sementara petugas PLN sedang melakukan perbaikan sehingga pasokan listrik dapat kembali normal. Ujarnya menambahkan, Eko mengungkapkan rata-rata penyulang jaringan listrik tersebut rusak karena tertimpa pohon tumbang dan tiang patah. Untuk estimasi perbaikan masih kami optimalkan segera, ucapnya. Ia menyebut hingga Senin, tanggal 6 Maret tahun 2023, pukul 4 waktu Indonesia Tengah, dari total 10 penyulang mengalami gangguan akibat pohon tumbang dan tiang patah di beberapa lokasi tersebar, tersisa 4 penyulang dalam proses pemulihan. Sementara dari total 114.965 pelanggan yang terdampak, PLN berhasil memulihkan 83.332 pelanggan yang terdampak di kota Kendari dan sekitarnya. Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!